Koneka ragaman hayat ini merupakan faktor yang sangat melekat dalam kehidupan manusia dan menjadi aspek penting dalam fungsi sosial ekonomi maupun ketahanan pangan. Salah satunya adalah pada tanaman Dioskorea alata. Dioskorea alata atau dikenal dengan sebutan uwi merupakan tanaman pangan lokal yang dibudidayakan di kebun raya Puwodadi. Uwi diketahui memiliki keunggulan rendah kalori sehingga baik untuk diet. Uwi juga mengandung sumber nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, dan vitamin. Ditinjau dari kandungan nutrisinya yang tinggi, tanaman uwi perlu dibudidayakan dan nilis tarikat. Budidaya uwi kenderung relatif mudah, tidak memerlukan perlakuan khusus, dan bisa ditanam dengan area lahan yang tidak terlalu luas. Alat dan bahan yang diperlukan diantaranya Langkah selanjutnya adalah pemberian label yang berisi tanggal dan keterangan tanaman. Setelah itu disiram oleh air. Proses penyiraman pada tahap ini diberikan setiap media tanam terlihat kering, yaitu kurang lebih 2 hari sekali. Setelah tanaman uwi berumur kurang lebih 20 HST, maka sudah bisa dipindahkan dalam polybag berukuran besar dengan ukuran 60 x 60 cm. Dengan media yang diperlukan adalah tanah, kompos, dan sekam bekar dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1. Model tanam ini sangat mudah sekali diterapkan. Bisa ditanam di lahan yang tidak terlalu luas, bisa diletakkan dalam kondisi ternaungi maupun terbuka, dan tidak memerlukan penyiraman yang intens setelah dipindahkan di polybag besar, cukup dengan mengandalkan air hujan. Sebagai bentuk pelestarian dan mewujudkan upaya diversifikasi pangan, maka mari kita budidayakan tanaman uwi agar produktivitas uwi semakin melimpah dan hasil umbinya dapat terus dinikmati dan dapat diolah lebih lanjut menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Terima kasih telah menonton!